Kalau anda bicara akidah dari salafi, anda tidak akan pernah ketemu akidah yang asli, salafus soleh. Karena semuanya sudah dimanipulasi, dipolitisirnya, dimainkannya, dieditnya versi mereka. Ini kebohongan-kebohongan. Al-akidah. Pada masa itu juga dikurun 300 tahun muncul mazhab akidah. Yang pertama adalah oleh Imam Abu Hanifah dibuat kitab Fiqhul Akhbar. Akidah oleh Hanafi, pertama Abu Hanifah. Supaya jelas sama Antum. Kita bicara terus. Tidak ada tahu-tahu orang, dikicu-kicu orang. Awak gagah, matuh, gadang, sungguh, marah, tiang, tapi ada tahu orang. Aku tahu itu. Abu Hanifah. Kitabnya Fiqhul Akhbar. Apa? Ambul serang saya nampak-empat. Fiqhul Akhbar. Kitab Fiqhul Akhbar ini, Kitab Akhidah ini, Kitab Salaf apa tidak? Kitab Salaf. Abu Hanifah. Itu Salaful Soleh. Ini akhidahnya, akhidah Salaf. Turunan dari akhidah Fiqhul Akhbar. Yaitu, ada dua. Kitab yang muncul, yang terkait diantaranya. Abu Mansur Al-Maturidi. Supaya jelas sama Antum. Nah, ini yang disebut dengan Maturidiah. Maturidiah itu dari mana? Asal mazhabnya? Dari Imam Hana Abu Hanifah. Sumber kitabnya apa? Itu dia Fiqhul Akhbar. Sudah? Terus, muncul sesudah Bumansur, Tahawi. Dengan kitab Akhidah Tahawiyah. Kitab Akhidah Tahawiyah At-Toha. Nah, ini kitab yang dimainkan oleh Salafi. Dipolitisir oleh Salafi. Padahal kitab Tahawiyah, itu Akhidah Tahawiyah, itu Fiqhul Imam Abu Hanifah. Apa? Mazhab Akhidah Abu Hanifah. Di muka dimahnya, Imam Tahawiyah mengatakan, Ini adalah Akhidah yang saya ambil dari, Yang saya turunkan dari Abu Hanifah, Kemudian Imam Syai'ah Abu Yusuf, Kemudian Imam Syai'bani. Nah, generasi pertamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf. Terkenal dengan kitab Harajnya. Terus ada lagi Imam Syai'bani. Dia sebani kepada Tahawiyah. Ada sarah Akhidah Tahawiyah, Yang banyak dibuat oleh kaum Salafi. Itu dipolitisir. Berbeda matan. Saya sudah cek. Saya baca terjemahan, Ada terjemahan Akhidah Tahawiyah. Saya beli. Saya rujuk kepada kitab asli. Di oleh Syih Jibrin. Kata Syih Jibrin, Saya lihat di situ. Ini bantahan terhadap Asyariah. Tidak ada dalam sarah. Disarahkan oleh Ibnu Abil'iz. Oleh Abil'iz. Abil'iz tidak memakai kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian, Syih Jibrin Salafi. Pertama, Dia menghilangkan Pak Aliniyah-Alinyah penting. Yang menurut dia tidak penting. Kedua, Dia mempolitisir judul-judul sarah. Dibikin sarah pakai judul. Diarahkan kepada lawan-lawannya. Ketiga, Ketika Imam Tahawiyah, Bicara tentang perkara yang menyinggung Salafi. Dia perpendek cerita di situ. Kemudian, Di dalam muka diimahnya, Kenapa berbeda? Terjemahan dengan aslinya. Ternyata, Syih Jibrin, Apa namanya? Membuat narasi sendiri, Mengatasnamakan Pensarah Tahawiyah Abil'iz. Saya hilangkan kalimat yang tidak saya anggap perlu. Kemudian, Saya singkat yang berulang-ulang. Segala macam. Itu alasan untuk Mempolitisir. Artinya, Kalau Anda bicara akidah dari Salafi, Anda tidak akan pernah ketemu Akidah yang asli. Salafus soleh. Karena semuanya sudah dimanipulasi. Dipolitisirnya, Dimainkannya, Dieditnya, Versi mereka. Ini kebohongan-kebohongan. Pakai pen-print. Tidak tahu. Ya. Nah, Kedua. Akidah, Ahlul Hadis, Ahmad bin Hambal. Tadi tidak akan sepakat. Ahmad bin Hambal, Salaf. Jadi, Akidahnya, Kitab Akidah Ahmad bin Hambal, Ahlul Hadis, Namanya, Nama, Mazhabnya, Ahlul Hadis. Ya. Ahlul Hadis, Ahmad bin, Hambal. Ahmad bin Hambal, Ya. Kitabnya namanya, Usul Sunnah. Apa? Usul Sunnah. Jadi, Ada kitab Usulnah? Ada. InsyaAllah nanti, Tekstnya, Lagi diketik ulang. Ya, Yang berbahasa Indonesianya, Nanti, Diusahakan, Dibagi kepada kawan-kawan. Usul Sunnah. Ini pegangan Ahlul Hadis. Dalam Usul Sunnah. Terus, Nanti, Ada kitab, Mazhab Akidah, Abu Hassan Al-Ash'ari. Ash'ari, Imam Ash'ari, Dia lahir, Pada tahun, 168 Hijriah. 168 Hijriah. Meninggal, Di 230an, Lebih. Jadi, 323 Hijriah. Dia dikurun 300 tahun, Atau tidak? Di 300 tahun, Atau tidak? Lahir, 268. Lahir, 268. Masuk, Pada kurun, 300an. Sama dengan, Imam Abu Nasar Al-Baturidi. Nah, Akidah dia, Akidah dia, Lihat, Nanti, Usul Akidahnya, Di Ibanah. Kitabnya, Apa namanya? Al- Ibanah. Fi An'usuli Diyanah. An'usuli Diyanah. Nah, Ini kitab, Yang paling banyak, Di, Dikembangkan. Ya, Paling banyak sekali. Nah, Para ikhwan dirahmati Allah, Semua mereka ini, Salaf. Akidahnya, Akidah, Salaf. Terus, Mana sanatnya? Abu Hassan Al-As'ari, Setelah mengatakan, Berpegang teguh, Dengan Al-Quran. Kemudian, Berpegang teguh, Dengan, Konsisten, Dengan Hadis Nabi. Kemudian, Dia mengatakan, Dengan pendapat, Sadatu sahabah. Mengikuti pendapat, Para, Tokoh-tokoh sahabat. Dia, Dan salah satunya, Dia, Menyatakan, Ikut, Dengan, Mazhab, Ahmad bin, Hambal. Dia, Mengambil juga, Riwayat dari, Mazhab, Akidah, Ahmad bin, Hambal. Berarti apa? Ini sama semua kok. Ini, Akidahnya sama, Perbedaannya, Perbedaannya, Itu pada, Perkara-perkara tertentu saja. Yaitu, Persoalan Tafid dan Ta'wil. Dan, Persoalan Tafid dan Ta'wil, Semuanya sepakat, Tidak boleh, Tashbih, Adamu Tashbih, Adamu, Semuanya ini, Adalah, Akidah Salafusoleh, Akidah, Salafusoleh, Semuanya, Nanti terangkum, Dalam beberapa kitab, Kitab ini, Bahwasannya, Tafid, Ini kesaksian para ulama, Tentang semua akidah ini. Ini, Satu rumpun semuanya. Satu rumpun. Nah, Jadi, Saya simpulkan, Kepada kita semua, Karena kita bicara manhaj. Ini, Mazhab akidah di zaman ini, Yaitu, Di 300 tahun pertama. Salafi, Kapan munculnya? Salafi itu, Di abad 12.200 hijriyah. Antum harus tahu, Tahun-tahun ini. Ibn Jauzi, Bermazhab hambali, Bukti. Ibn Jauzi itu, Mazhabnya hambali, Bukan Ash'ari. Ash'ari ini, Syafi'i. Ibn Jauzi, Menentang habis, Mazhab, Seperti Salafi sekarang. Dalam kitabnya, Daf'u Subah Tashbih. Daf'u Subah Tashbih. Tadi saya lupa, Bawa kitabnya. Setepal ini juga. Diungkap semuanya. Bagaimana dia, Menyatakan, Dia bukan orang Ash'ari, Tapi, Manhaj yang dia buktikan, Seperti Manhaj Ash'ari. Dan dia menuding, Orang yang mengatakan, Allah di atas langit, Hisiyah, Zatiyah, Itu adalah, Tashbih. Dengan kitab, Kitab Setepal'im. Makanya, Takut Salafi itu, Orang kembali ke kitab, Klasik. Takut kembali ke kitab, Ibn Jauzi, Pada abad keempat. Saya jangan, Sedang peratum. Ibn Taimiyah, Sebagai rujukan, Salah satu rujukan Salafi, Itu di abad ketujuh. Abad ketujuh. Waktu itu, Ibn Taimiyah, Dianggap, Salah satu pendapat, Yang keluar dari, Pendapat Jumhur, Hambali. Tapi, Ibn Taimiyah, Masih bermazhab Hambali. Masih dipandang, Sebagai Hambali. Jadi, Karena ketika itu, Hanya sebagai, Kekayaan Khazanah, Dibiarkan saja. Ibn Taimiyah, Adalah masalah, Allah di atas langit kah? Ayat Muntah Syabiat kah? Waktu itu, Hanya sebagai, Apa namanya? Salah satu, Corak dari, Hambali. Terus, Setelah Ibn Taimiyah, Ada, Muridnya, Ibn Qayyim Jauzi. Ibn Qayyim Jauzi. Sementara, Versi Hambali, Itu, Ibn Jauzi. Ini yang Tuhan bersebeda kan? Ibn Jauzi, Bahasa Indonesia ya? Abad keempat, Ibn Qayyim, Abad ketujuh, Saya tanya sama Antum, Mana yang lebih dekat, Kepada Salafus Soleh? Kalau berbeda pendapat, Abad ketujuh, Dengan abad keempat, Mana yang lebih dekat? Abad keempat, Abad ketujuh? Ibn Qayyim, Murid Ibn, Ibn Qayyim ini, Murid Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah, Sama Ibn Qayyim, Sama-sama, Abad ketujuh. Nah, Pentum tahu, Sejarah Salafi ini. Saya ini orang hadis, Orang hadis terus tahu, Guldan, Tarikh. Ibn Taimiyah, Abad ketujuh. Kalau Salafi, Seperti yang dia katakan, Dia saja yang benar, Berarti, Sebelum abad ketujuh, Semua orang sesat. Pahamu itu? Kalau Salafi, Mengatakan kebenaran dia, Dia saja yang alusunah, Dia saja yang mengesuk sorga, Berarti, Ulama-ulama, Generasi, Sebelum abad ketujuh, Generasi yang, Generasi yang bagaimana? Dia masuk akal? Faham? Waktu itu masih biasa, Nanti abad ke-12, Muncul Muhammad bin Abdul Wahab, Di abad ke-12, Muncul Muhammad bin Abdul Wahab, Abad ke-12, Muhammad bin Abdul Wahab, Abad ke-12, 120 Hijriah, Sekarang betul berapa? Berarti berapa tahun? Lalamuh itu? Apa wajraya dikatakan, Salaf apa khalaf? Kalau khalaf itu, Orang terbelakang, Datang ke belakang. Salaf apa khalaf? Jadi yang salaf itu, Pengikut mazhab-mazhab ini, Yang khalaf itu, Mereka ini, Tapi dikicuah tagaknya, Wah-wah aku, Inyo salaf. Manhaj, Salaf ayyum, Wah. Ini manhaj khalaf. Jadi jangan dikicuah orang, Ini aliran baru yang muncul, Apakah anda bisa nyaman, Dengan aliran yang baru muncul, Mengabaikan, Aliran, Apa namanya? Sebelumnya, Ini agama baru nanti, Jadi nanti. Bukan, Ini manhaj, Ya itulah teman haj. Tapi, Para ikhwah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ketika masalah, Ibn Taymiyah, Menurut saya, Wajah-wajah, Saya tidak ada masalah, Salah satu pendapat. Tetapi, Oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Pandangan, Ibn Taymiyah, Pada poin-poin tertentu, Masalah takfirnya, Kemudian, Masalah, Ayat mutasyafihatnya, Itu, Yang dijadikan, Standar kebenaran, Padahal, Ibn Taymiyah, Berbeda pendapat, Dengan jumhur, Salaf. Dan, Dijadikan, Itu, Sebuah ukuran, Kebenaran, Batu, Apa namanya? Kerangka uji. Maka, Ya kalau, Ibn Taymiyah, Secara utuh, Mungkin, Kisah pertimbangkan, Ada salah, Ada benar. Tapi, Kalau diambilnya, Hal yang bermasalah, Taukah, Antum, Ketika, Muhammad bin Abdul Wahab, Keluar kitab, 300 kitab, Mempantah, Kitab-kitab, Muhammad bin Abdul Wahab, Tergantung, Apa, Termasuk, Saudara kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab, Terus, Kenapa, Dia bisa berkuasa, Tersebar, Waktu itu, Karena, Dia join, Dengan penguasa, Dia jadi, Mufti, Jadi, Bukan, Karena kebenaran, Nah, Jadi, Kesimpulnya, Salafi itu, Adalah, Sebuah aliran, Yang dikembangkan, Yaitu, Mulai, Mengambil, Sebagian pendapat, Idmu Tehmiah, Dan kemudian, Dikembangkan, Semenjak, Abad, 12 Hijriah, 12 Abad Hijriah, Kalau, Kalau jalur keilmuan, Jalur periwayatan, Melalui, Mazhab-mazhab, Sementara, Dia tidak pakai mazhab, Bagaimana, Dia sampai kepada Rasulullah, Dan kepada Salaf, Bisa, Terus, Untuk, Apa yang mendapatkan wajib bermazhab, Antum tahu tak, Imam mazhab ini, Kenapa, Dia menjadi imam mazhab, Karena, Mereka itu, Semuanya, Adalah, Ahlul Hadis, Dia itu, Adalah, Penghapal hadis, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Syafi'i, Dengan musnad syafi'i, Abu Anibah, Pakar hadis, Penghapal hadis, Orang ini, Kenapa mazhab, Karena dia itu, Hadis-hadis itu, Sama mereka, Terus, Kita langkahi, Hebat sekali, Terus, Bagaimana dengan, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Bukhari itu, Di 194 Hijriah, Salam apa tidak, Salam, Salam, Di sini, Nanti, Al-Muhadis, Al-Muhadisin, Al-Muhaddisun, Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan seterusnya Bu Daud itu di kurun yang sama di tiga ratusan jadi pada kurun tiga ratus itu muncullah madrasah-madrasah fikih dengan mazhabnya madrasah-madrasah hadis kemudian madrasah-madrasah adab dan akhlak dan tafsir yaitu Hasanul Basri dengan riwayatnya di Ibn Abbas jadi inilah artinya apa betul ketika setelah Nabi sahabat tabi'in dan tiga ratus kurun itulah zaman terbaik dibanding zaman kita maka ketika itu kalau kita bicara salafus soleh rujuklah kembali kepada salaf dan waktu itulah semua ilmu sudah berada di tangan fukaha ilmu di abrad di tangan muhadisin ilmu di tangan para ahli akidah terus kita mau kemana jadi kalau anda bicara akidah tahawiyah itu salaf anda bicara fikul akbar itu salaf anda bicara usul sunnah itu salaf anda bicara al-ibana itu salaf tapi ketika anda bicara al-wasatiyah itu Ibn Taymiyyah paham usul salasah Ibn Taymiyyah itu di abad 70 di abad ke 7 tapi yang masalah bagi kita sebagai pengamal bisa-bisa saja tidak apa-apa tapi yang masalah bagi kita adalah yang halaf menyesatkan pengikut salaf paham tak? jadi salafi yang sekarang ini salaf apa? halaf halaf kalau awak membali sifatukuli bahannya halaf kalau awak balik sifatukuli haragunya kulit asli setelah di rumah terpunyum halaf terkecoh ada awak? itu halaf itu kulit palsu kawai punyuh lain-lain suruh lainnya mendebatan suruh saya ada kitab itu lah saya ikut kita terus kita cek kita banding kita bandingkan cerita mereka dengan kitab asli kita takut mana sampai orang ke kitab Ibnu Jauzi kitab abad-abad keempat yang bicara tentang dafusubah tashbih takut mana jadi perekuan dan rahmat ya Allah ini jelas ya ini jelas insyaAllah kita bicara by data dan kita bicara dengan bukti jangan manhad semalam salat tapi nak jaleh dia hapus lagi bagaimana kita menyimpulkan manhad salat itu tidak wajib bermazhab saya jawab pertanyaan sidang jemaah tidak bisa mengelak manusia terbagi kepada tiga dari segi ilmu tingkatan ilmu yang pertama adalah mujtahid nah kok seperti tahu mana wajib bermazhab mazhab itu salah salah punya manusia minnahiyatil ilmi minnahiyatil ilmi minnahiyatil ilmi yang kasimu ila salah satu aksam mungkin ada orang Arab mengaji dia jawab dia tahu terbagi kepada salah satu aksam kismul awal kita perlu kismul awal al-mujtahid apa mujtahid kismu sani muttabir kismu sani muqallid al-mukallid al-mukallidin mujtahid level ulama ahli ijtihad sudah selevel memenuhi syarat penguasaan kaifiat istimbad hukum perbendaharaan istimbad hukum semua lega banyak syarat-syarat mujtahid orang berbeda pendapat mengatakan masih ada sekarang dan tidak ada sudah masih ada tidak ada mujtahid ada yang mengatakan kemudian muttabir muttabir dia punya ilmu dia punya ilmu di dalam dia punya ilmu tentang mazhab dia dia punya ilmu terhadap imam-imam atau tentang mazhabnya maka dia ilmunya ini kelas pengikut muttabir artinya apa pengikut dia punya ilmu tentang mazhabnya kalau mujtahid dia sudah bisa mandiri menentukan hukum kok kelas barek mukallid orang yang tidak tahu dalil yang salat rukun itu muqallid dia yang hanya tahu bagaimana kesimpulan hukum di mazhab dia kalau dia bandingkan dalil yang lain dia tidak tahu jadi kalau ini sudah faham dalil mutabik faham dalil mukalib kesimpulan tanpa faham dalil faham tak? itu orang taklit yang taklit jangan coba-coba nak bermazhab yang ini wajib bermazhab ini jawapannya yang ini wajib alal mazhab kenapa? karena dia di level mutabik dan mukalib saya tanya ustaz-ustaz salafi yang ada di Indonesia ini sudah di level mujtahid mutabik atau mukalib? apa suratanya mujtahid? OR om kosong tidak ada, Abdul Qadir Jawas belum mujtahid banyak yang salah-salah fatwanya kok fatwanya banyak keliru tidak ada tidak ada yang salah-salah bin Indonesia ini yang mujtahid tidak ada semuanya mutabik terus dia mutabik apa? dia mutabik dia mengatakan tidak bermazhab yang tidak bermazhab sudah jadi mazhab pula dia mutabik siapa? mutabik Usaimin mutabik mutabik bimbas falih pozan dan lain-lain mutabik itu kalau antum ikut syafi'i mana yang lebih antum pilih? ikut syafi'i atau ikut Usaimin? ikut syafi'i ini yang mengatakan ada antum bawa ke semua ulama kalau kalau ini salah wajib tidak bermazhab kita ini semuanya apa kita-kita ini mutabik tidak ada yang mujtahid ustaz-ustaz Indonesia ini mana ada mujtahid kalau memang mujtahid sok mantap itu sok mantap itu belum ada kita ini level mutabik yang orang umumnya mukalit ya ulama-ulama Indonesia hari ini termasuk salafi levelnya ulama-ulamanya mutabik yang orang awam non-ulama yang keilmuannya di luar keilmuwan agama orang awam dia mukalit nah jadi bedanya itu sudah bisa dibedakan nah yang ulama-ulama Indonesia levelnya mutabik terus yang orang umum yang non akademisi Islam terus levelnya apa mukalit nah semangat ada yang mukalit kepada Abdul Qadir Jawas ada yang mukalit kepada Imam Syafiai Imam Malik Imam Hambali itu bedanya antum liat tak ini ilmu mereka itu memang kita perujukannya nanti terhenti pada Usaimin terhenti pada Bin Bas semuanya khalaf bukan salaf dikicuh tagaannya awak pantang-pantang punah awak dikicuh salah salah kalau ada yang bersedia berdialog adakan biar awak jalan biar jalan saya ada buku awak bawa jangan baca cerita-cerita saya maka takut orang itu berdialog kenapa? karena kita bicara ini baik data baik ilmu oh anda takwil-takwil saya kasih anda kitab Ibn Jauzi bantah itu anda takwil-takwil ini dia nak percaya bahwasannya itu jumhur ulama ini kitab anda percaya antum bahwasannya yang semua akidah tadi itu adalah Al-Sudah ini kitabnya di sini ada ibanah ada fikir akbar ada salah-salahnya ini kitab ngomong-ngomong kosong memang ngawat enak ambuh pengopi tapi nak pautar enak faham? faham lah faham membalah faham